Masih dari pembangunan infrastruktur, proyek Jalan Lingkar Utara atau Jalingkut di Brebes Jawa Tengah akan kembali dilanjutkan pada akhir 2019. Proyek itu diperkirakan butuh anggaran sebesar Rp295 miliar. Proyek pembangunan Jalan Lingkar Pantura sebelumnya telah mengkrak selama 6 tahun. Sumber pendanaan pembangunan proyek jalan sepanjang 17 km ini berasal dari APBN dan ditargetkan rampung pada tahun 2021. Jalan Lingkar Utara ini diakini akan membawa dampak positif bagi perekonomian warga, khususnya para nelayan di pesisir Pantai Utara, Pulau Jawa. Terutama mengingat akses Jalingkut akan mempermudah proses pengiriman dari pelabuhan ke jalur arteri maupun jalan tol. Jalan Lingkar Utara ini mulai dibangun pada tahun 2010 namun mengkrak ketika telah terbangun 48 persen. Pada tanggal 7 Agustus 2019, hari Rabu kemarin, kami mendampingi Pak Asisten 1 menerima rombongan atau tim dari BPJN Semarang, Balai Besar Jalan Nasional Semarang yang dipimpin oleh Pak Cahyati sebagai Kepala Badan, kemudian didampingi oleh BPJN Teknis lainnya. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa memberikan informasi pertama, kabar baik terkait akan dilanjutkannya pembangunan jalan bypass. Tegal berbesar atau istilah yang kita kenal adalah jalan jalan.